Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aquascape adalah seni mengatur dan menata tanaman air, bebatuan dan kayu di dalam akwarium. Secara sederhana aquascaping adalah berkebun di dalam air. Dalam aquascape banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan, misalnya gaya aquascape apa yang akan kalian gunakan. Namun semua pasti sepakat bahwa hal terpenting adalah tanaman aquascape. Jika kalian adalah orang yang baru menggeluti hobi ini, ada baiknya kalian memilih jenis tanaman yang mudah tumbuh dan tidak terlalu menuntut perawatan ekstra. Agar memungkinkan kalian untuk masuk dan belajar secara bertahap. Meskipun beberapa jenis tanaman tidak merepotkan dari segi perawatan, tetapi kalian harus memperhatikan substrak dan pencahayaannya. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian 7 jenis tanaman aquascape yang paling mudah dipelihara versi Wahyu TV. Yang pertama adalah Javamos. Javamos adalah salah satu jenis tanaman yang paling umum dalam aquascape. Tanaman yang memiliki warna hijau terang ini tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Javamos bisa dibilang tanaman aquascape yang tangguh dan tidak mudah mati. Tanaman ini tumbuh dengan ideal di air yang sirkulasi yang baik, dalam rentang suhu 21-24 derajat celcius. Javamos adalah jenis tanaman yang sangat ideal untuk pemula karena tidak membutuhkan pencahayaan yang khusus. Yang kedua adalah Lileopsis. Lileopsis mirip sekali dengan rumput yang ada di daratan. Lileopsis adalah jenis tanaman yang sangat cocok untuk karpet aquarium dan foreground. Lileopsis adalah tanaman yang cocok untuk pemula dan relatif mudah perawatannya. Tanaman aquarium ini bisa tumbuh setinggi 5 cm. Kalau kalian ingin mengkombinasikan Lileopsis dengan tanaman aquascape lainnya, sebaiknya kalian melakukan pemangkasan yang rutin. Kalau tidak, Lileopsis akan tumbuh dengan cepat dan menjajah tanaman lain di dalam aquarium. Yang ketiga adalah Javafen. Javafen adalah jenis tanaman aquascape yang ideal untuk pemula. Pasalnya, tanaman yang tumbuh di Asia Tenggara ini tidak membutuhkan perawatan khusus. Ia tidak menuntut jenis substrak yang khusus, pupuk atau tambahan CO2. Dalam kondisi yang ideal, Javafen akan tumbuh dengan cepat dan lebat. Javafen menggunakan daunnya untuk menyerap nutrisi. Jadi, akan lebih baik jika kalian menumbukannya pada aquascape seperti kayu dan batu dibandingkan menguburnya pada substrak. Yang keempat adalah Weather Wisteria. Weather Wisteria merupakan tanaman yang berasal dari India dan wilayah sekitarnya. Tanaman aquascape ini biasanya tumbuh pada musim hujan di perairan dangkal. Weather Wisteria dapat tumbuh dengan cepat dan perawatannya relatif mudah. Bahkan, dengan kombinasi yang seimbang, tanaman ini bisa tumbuh tanpa CO2 tambahan. Weather Wisteria sangat cocok sebagai salah satu karpet aquarium. Weather Wisteria sangat cocok sebagai salah satu karpet aquascape. adalah Monte Carlo. Monte Carlo merupakan salah satu favorit para aquascaper. Bukan hanya karena mudah perawatannya, namun juga karena estetika dan lanjut pertumbuhannya sangat cepat. Oleh karena itu, tanaman ini sering jadi pilihan untuk karpeting. Tumbuhan ini cukup unik. Apabila terkena cahaya yang kuat dalam durasi yang lama, pertumbuhannya pun semakin tinggi. Dan membuatnya semakin lebat. Jadi, kalau kalian mau menggunakan Monte Carlo dalam aquarium, sebaiknya atur pencahayaannya dengan sebaik mungkin. Yang ke-6 adalah Anubias. Tanaman ini juga merupakan salah satu tumbuhan favorit para aquascaper di Indonesia. Bentuk daunnya yang unik plus warnanya yang apik membuat tanaman ini cantik di aquarium. Dengan tinggi mencapai 15-25 cm, Anubias sering sekali dipakai untuk mengisi bagian tengah aquarium. Daunnya yang melengkung di bagian tengah dan variasi warna daun yang berwarna merah kecoklatan membuatnya terlihat sangat cantik. Soal pertumbuhan, Anubias tergolong lambat. Jadi, kalian harus bersabar jika kalian menanamnya. Yang ke-7 adalah Amazon Swore. Sesuai namanya, daun tanaman ini bentuknya seperti pedang. Amazon Swore adalah jenis tanaman aquascape yang umum digunakan. Tanaman ini cukup mudah perawatannya. Ia tumbuh di suhu 22-28 derajat celcius dengan pencahayaan yang moderat. Berkat karakter daunnya yang lebar dan panjang, banyak aquascaper yang menempatkan tanaman ini di bagian belakang dalam aquarium. Amazon Swore memiliki beberapa poryang yang berbeda. Ada yang halai daunnya lebih ramping, ada pula yang lebih lebar. Nah, itulah tadi 7 jenis tanaman aquascape yang paling mudah untuk dirawat dan cocok untuk pemula. Semoga informasi di video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!